Pertama-tama kita update kali ya Kondisi cedera pemain terutama Keeper yaitu Teja Paku Alam Dokter tim Persibandong yaitu Dokter Rafi Ghani mengungkapkan kondisi terkini Teja Paku Alam yang sempat mengalami Cedera ketika latihan beberapa Waktu lalu, nah diketahui bahwa Teja Paku Alam mengalami masalah di bagian Tangannya dan diistirahatkan selama Satu pekan, nah namun kini Menurut Rafi, Teja Paku Alam sudah tidak lagi Merasakan keluhan yang sempat Ya rasakan beberapa waktu lalu Yaitu di bagian tangannya Nah selain Teja Paku Alam, maka bercedera Pemain juga ada dari Rahmat Irianto Dan juga Dedikus Nandar Keduanya mengalami cedera saat pertandingan Melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin Minggu 13 Agustus 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rafi Ghani Mengatakan cedera keduanya tidak serius Dan diharapkan bisa segera pulih lagi Meski demikian, keduanya terpantau Masih absen dalam sisi latihan di Stadion Sidolik kemarin, Senin 14 Agustus 2023 Nah beralih ke berita berikutnya Ini ada kabar dari asisten pelatih baru Persib Bandung Yaitu Miro Patrick Yang menceritakan alasannya Mau membantu Bojan Hodak Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Patrick menjelaskan sebelum bergabung dengan Persib Dia dan Hodak sempat menjalin Kerjasama di beberapa klub sebelumnya Saat Boyan Hodak resmi menjadi pelatih Persib Bandung Miro Patrick pun langsung mendapat tawaran untuk menjadi asistennya Patrick dan Hodak sempat bersama saat menengani klub Liga Super Malaysia Yaitu Kelantan FC dan juga Kuala Lumpur FC Selain itu nama Persib Bandung yang menurutnya juga sudah dikenal di seluruh Asia Menjadi salah satu alasan mengapa Akhirnya Miro Patrick mau bergabung bersama Persib Bandung Berita selanjutnya ini masih dari Miro Patrick Yang mengaku perasaannya campur anduk Ketika melihat secara langsung ya pertandingan Antara Persib Bandung melawan Barito Putra Di Stadion GBLA hari Minggu kemarin Dan terutama karena hasilnya imbang Nah pelatih kelahiran Jerman tersebut menjelaskan Meskipun belum ikut turun langsung Menangani tim Persib Bandung Pada laga terakhirnya kemarin Dirinya mengaku sedih melihat Hasil pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 Antara Persib Bandung juga Barito Putra Namun meski demikian Patrick yang merupakan pati fisik ini Tetap optimis Persib mampu mendapatkan hasil yang terbaik Saat pertandingan berikutnya Di sisi lain walaupun perasaannya campur anduk Patrick tetap bahagia bisa bergabung dengan Persib Bandung Pada kompetisi saat ini yaitu Liga 1 2023-2024 Patrick mengatakan setelah melihat pertandingan Persib Melawan Barito Putra kemarin Dirinya semakin percaya bahwa pilihannya Untuk bergabung bersama Persib Bandung ini Merupakan keputusan yang tepat Hal itu disebabkan karena salah satunya Persib Bandung memiliki supporter yang luar biasa Alias Boboto ya Dan saat membangun untuk membangkitkan para pemain Saat bertanding di lapangan hijau Wow Gimana nih Boboto-Boboto Udah pada kenalan sama Miro Patrick Boleh ya langsung aja mungkin Say hi di Instagramnya Atau di Instagram Persib Bandung Kita nantikan ya Seperti apa nanti Koordinasi antara Bojanhodak dan juga Miro Patrick Bagaimana racikan keduanya agar kita bisa sama-sama melihat Persib Bandung bangkit ya nanti Berarti masuk ke Pekan ke-9 Selain keduanya juga ada Kociaya Tentunya juga ada Luizino Pasas dan juga ada Imade Wirawan Kita lihat sama-sama kita nantikan Semoga Persib Bandung bisa bangkit Biar bisa keluar dari zona degradasi Nah itu dia Boboto dan juga Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian ingin baca berita-berita Persib Bandung lainnya Bisa langsung aja cek di TribunJabar.id TribunCirbon.com Dan juga TribunFriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen Dan subscribe YouTube channel Tribun Jambar Video Kalau gitu saya Renes Kumwati Pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Walaah Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung